Jujur, belakangan ini saya naksir banget sama Realme 12 Pro Plus Karena secara desain mungkin terlihat cantik dengan kamera periscope pula Yang mana, hal ini nyaris gak akan kita temukan di HP-HP lain seharga ini Tapi, belakangan saya sedikit goyah Karena ternyata HP ini juga menggiurkan Apa mending beli ini aja ya? Samsung Galaxy A55 5G HP ini kerasa berbeda karena udah gak lagi menggunakan material plastik pada bodinya Kalau kalian lihat, pada framenya ada garis antena Yang artinya framenya terbuat dari metal Dan karena pakai frame metal, HP ini kerasa cukup berat Pas saya coba timbang, beratnya lebih dari 200 gram Material back covernya sendiri udah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass Victus ya Yang lazimnya, kaca ini ada di HP-HP flagship HP-HP mid-range ada sih, tapi di kaca depannya Ini kaca belakang coy Tapi waktu keinggap HP ini, kerasa beda banget sama HP-HP mid-range yang ada sekarang Karena HP ini kerasa banget mewahnya Kerasa banget solidnya Kerasa banget beratnya Mengingat materialnya metal Dan beneran kerasa banget pokoknya lah Saya fokus ngomongin soal build quality-nya aja Karena kalau ngomongin soal desain, gak ada yang baru dari HP ini Desainnya masih terlihat sama seperti hampir semua HP-HP Samsung Dengan bagian belakang yang cukup plain Tanpa gimmick-gimmick finishing back cover ala-ala HP Tiongkoknya Saya lupa kapan terakhir kali seri ini menggunakan material metal pada bagian framenya Tapi seingat saya, dulu ada seri A3, A5, dan A7 kalau gak salah Yang juga menggunakan frame metal Tahun berapa ya? 2018 mungkin ya? Atau 2019 ya? Udah lama lah pokoknya Untuk layarnya sendiri, Samsung ini memang selalu di atas rata-rata HP mid-range Mengingat Samsung gak pernah gagal dalam membuat panel layar Apalagi yang menggunakan jenis AMOLED atau mereka sebut sebagai Super AMOLED Layar tajam? Udah pasti Warnanya vibran? Sudah pasti Responsifitasnya bagus? Juga sudah bisa dipastikan Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya soal layar di HP ini Saya merasa bezel dari layar HP ini terlalu tebal ya Setidaknya cukup tebal untuk sebuah HP yang dibanderol nyaris 7 juta rupiah Secara fungsi, sebenarnya bezel tebal ini bermanfaat dan bisa menghindari Si layar tersentuh saat HP digenggam Cuma secara estetik, ukuran bezel yang tebal seperti ini sudah pasti kurang enak dilihat Karena di saat HP-HP murah sekarang berlomba-lomba nipisin bezel Samsung terlihat masih nyaman dengan ukuran bezel yang tebal Refresh rate di layar HP ini 120Hz dan adaptif ya Jadi dia akan turun fpsnya kalau lagi gak dipakai Saya sering beberapa kali mendengar komplain dari para netizen Soal layar HP-HP Samsung yang seringkali bermasalah ya Mulai dari bleeding, ghost touch, atau yang paling sering adalah muncul garis katulistiwa Saya tidak menampik beberapa masalah yang muncul di layar HP Samsung Karena saya pun pernah mengalaminya Mungkin bisa dibilang, apa ya? Saya kurang beruntung gitu, alias apes aja gitu Kenalah lain saat menggunakan HP Samsung adalah Jika HP kita layarnya bermasalah Harga dari spare part layarnya itu sangat-sangat-sangat-sangat mahal Layarnya doang itu kayaknya seharga sama handphone mid-range lain deh Jadi saran saya jika kalian punya kesempatan untuk bisa mendapatkan proteksi Lebih dari Samsung, sebaiknya ambil aja Kalau ada budgetnya Kapitalisme Samsung sangat kental terasa di HP ini Tadinya saya berpikir kalau brand yang mata duitan itu cuma Apple doang gitu loh Karena semua diduitin Sampai lap aja dijual sama dia, buset Eh, ternyata Samsung 11-12 sama Apple, Sob Sama-sama kapitalis Iya, saya tahu Semua brand pasti mata duitan Semua brand jual handphone pasti nyari cuan Tapi masa gak malu sama brand-brand kecil Yang ngasih banyak hal dalam paket penjualan smartphone mereka Halo? Samsung? Halo? Setidaknya ada 3 hal esensial yang kita gak akan dapetin di HP-HP Samsung Yang justru ketiga hal tersebut bisa jadi nilai jual sebuah produk menurut saya Pertama adalah keparal charger Yang dihilangkan dengan alasan demi mengurangi sampah elektronik Oke Kita juga gak akan dapetin soft case dan anti-gores bawaan Oke Jadi ketiga hal itu harus kalian beli terpisah Setelah kalian beli HP ini Oke Samsung Galaxy A55 5G pakai Exynos 1480 SoC terbaru buatan mereka sendiri yang surprisingly ngebut SoC ini punya total 8 core yang masing-masing 4 core Cortex A55 di 2,05 GHz Dan 4 core Cortex A78 di 2,75 GHz Hasil benchmarknya cukup memuaskan Lebih tinggi daripada Exynos 1380 Hasil ini menunjukkan kalau SoC ini punya raw power yang cukup besar Dengan raw power sebesar ini Memungkinkan HP ini bisa menjalankan Banyak sekali game-game berat dengan cukup lancar Ada sebuah fakta menarik Performa dari SoC ini ternyata mengalami throttling Seiri dengan bertambahnya suhu pada SoC-nya Bahkan throttling-nya terasa cukup parah Sampai kurang 12% kalau gak salah Asumsi saya adalah Mungkin memang sistem pendinginan pada SoC ini kurang optimal Dengan asumsi tersebut Saya mencoba melakukan tes ulang Namun kali ini saya menambahkan pendingin tambahan pada HP ini Dan hasilnya Ternyata memang performa HP ini jadi lebih stabil Artinya asumsi saya tadi bisa jadi benar Ada yang berbeda dari HP ini Yaitu GPU yang digunakannya terlihat asing HP ini pakai GPU Xclips 530 Yang katanya hasil kerjasama Samsung dengan AMD Saya bilang asing Karena biasanya SoC Exynos itu ditandemin sama GPU Mali Buat tahu lebih jelas gimana performa GPU ini dibandingkan Mali Yang sebelumnya dipakai Dxynos 1380 Kalian bisa lihat hasilnya berikut Disini terlihat baik angka dari Geekbench maupun 3DMark Menunjukkan kalau Xclips 530 lebih ngebut dibandingkan Mali G68MP5 Samsung Galaxy ini punya dual SIM plus sebuah slot microSD Selain dual SIM visi HP ini juga ternyata sudah mendukung e-SIM Yang mana masih sangat jarang kita temukan Fitur ini ada di HP-HP menengah HP ini punya setup dual speaker Suaranya nyaring dan kenceng ya Suaranya juga nggak cempreng Karena saya masih bisa merasakan frekuensi low-nya gitu Kelartinya bagus Saya suka Dan saya suka posisi atau peletakan dari dual speaker di HP ini Karena saat digunakan untuk bermain game Si speaker nggak ketutupan sama jari Jadi nggak asal naruh dual speaker aja gitu Karena banyak handphone-handphone murah yang bisa ngasih dual speaker Tapi naruhnya ngasal gitu loh Fitur-fitur esensial juga tentu akan kita temukan di HP ini Mulai dari NFC sampai in-screen fingerprint Yang surprisingly kecepatan bacanya cukup cepat Selain itu HP ini juga sudah punya sertifikasi IP67 Yang artinya dia tahan terhadap air dan debu Bahkan bisa diajak berenang hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit HP ini punya baterai sebesar 5000 mAh Dengan dukungan fast charging 25 Watt Kita semua tahu Kalau fast charging di HP-HP Samsung itu nggak pernah gede-gede amat Bahkan HP mereka yang paling cepat Ya Samsung Galaxy S24 Ultra Dengan 45 Watt-nya Dalam pengujian baterai HP ini terisi penuh dari 5% dalam waktu 1 jam 30 menit Cukup cepat Daya tahan baterai di HP ini juga cukup oke menurut saya Bisa bertahan sekitar 14 jam lebih dalam penggunaan non-stop HP ini udah pake One UI 6.1 berbasis Android 14 Salah satu UI favorit saya Karena stabil, simple, dan lincah Terakhir kita bahas soal kamera Kamera utama HP ini berukuran 50MP Dan sekali lagi Samsung nggak ikut-ikutan perang resolusi Karena menurut saya 48MP atau 50MP itu udah lebih dari cukup ya Nggak usah lah sampai ratusan MP Kualitas foto dari kamera 50MP-nya Saya suka Dalam kondisi daylight fotonya tajam Dengan warna yang akurat White balance-nya juga saya rasa cukup baik Saya nggak ngeliat ada foto yang ngaco white balance-nya HDR di HP ini juga bisa bekerja dengan cukup baik Noise di foto yang ditangkap Berhasil diminimalisir Sama HP ini Normalnya saat kita foto dalam kondisi cuaca mendung Noise-nya akan mulai bermunculan gitu loh Tapi masalah itu nggak saya temukan di HP ini Untuk kondisi low light-nya juga HP ini bisa menangkap foto dengan detail yang baik Walaupun dalam kondisi yang minim cahaya Fotonya nggak lantas jadi grainy Gara-gara noise-nya nggak bisa dikontrol HDR-nya juga bekerja dengan baik Nggak semena-mana bikin langit malam jadi terlalu terang gitu loh Sehingga bikin dia berubah jadi warna biru atau ungu gitu Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya Yang 12MP itu juga bisa saya bilang cukup oke Cukup bagus Ton warna dari lensa ultrawide ini nggak berbeda jauh sama lensa utamanya Fotonya cukup tajam Warnanya juga saya suka Nggak kelihatan pucat Yang agak kurang paling HDR-nya aja Yang kerasa kurang agresif gitu loh HDR-nya terlalu kalem menurut saya Bikin foto yang ditangkap waktu ngadep sumber cahaya Jadi sulit buat di-highlight Dan berakhir jadi cenderung gelap Sedangkan untuk foto makronya Tadinya saya males bahas lensa satu ini Tapi berhubung dia beresolusi 5MP Setidaknya Samsung sedikit niat lah Bikin lensa makro gitu ya Jadi akan saya bahas Buat saya hampir nggak pernah ketemu skenario yang mengharuskan saya Pakai lensa makro Tapi dalam pengujian Lensa makro di HP ini Bekerja dengan cukup baik Yang agak kurang paling jaraknya aja gitu Yang kerasa kurang deket gitu loh Kurang makro menurut saya gitu loh Foto-foto ini sekilas kelihatan kayak bukan di foto Pakai lensa makro Lebih mirip kayak foto biasa aja gitu loh Soal tajem lah ya tajem lah Cuma ya itu Kayak kurang deket aja gitu loh Kurang close up Kamera depan beresolusi 32MP juga bekerja dengan baik Dan bisa menangkap foto yang tajem banget menurut saya Sayangnya kamera depannya masih fix focus Jadi dalam kondisi yang terlalu dekat Muka kita akan jadi kurang fokus gitu loh Jadi kita harus benar-benar pintar Ngatur jarak antara si Kamera sama muka Sama object gitu Ini adalah hasil perekaman video Menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy A55 5G Dimana kamera depannya bisa merekam Hingga resolusi 4K di 30fps Hasilnya seperti yang kalian lihat Yang menurut saya ini sudah cukup bagus Yang pasti Satu hal yang saya suka dari HP-HP Samsung Terutama untuk mid-range nya adalah Kemampuannya menangkap suara Yang menurut saya salah satu yang terbaik Untuk HP-HP mid-range Seperti yang kalian dengar sekarang Saya merekam tanpa menggunakan microphone apapun Jadi dia merekam menggunakan microphone Yang ada di body dari Samsung Galaxy A55 Dan Soal kamera depannya Bagus Tidak ada komplain buat saya Dan saya suka Sedangkan ini adalah hasil perekaman video Dari kamera belakang Menggunakan kamera utama Dengan resolusi 4K di 30fps Saya Masih bisa menerima lah 4K di 30fps Walaupun belum ada yang 60fps Dan Yang saya suka dari Hasil perekaman video Di bagian belakang Pada prosesnya adalah Pada saat kita merekam video Kita bisa sangat Leluasa untuk berpindah Antara lensa utama Dan lensa ultrawide Contohnya seperti ini Nah sekarang saya merekam menggunakan lensa ultrawide Dimana kita tidak perlunya top si videonya Itu tuh benar-benar seamless Dan hal seperti ini Yang Kayaknya sulit dilakukan oleh Produsen handphone manapun gitu Yang mana Samsung bisa melakukannya Dan untuk kualitas Videonya menurut saya Bagus Untuk Sekalas mid-range Terutama sekali lagi Saya mention soal Hasil perekaman suara Yang Salah satu yang terbaik Karena suaranya Tanpa menggunakan mikrofon eksternal Sudah Cukup bagus Dan bisa diandalkan Pokoknya saya suka Sama kualitas video Dari handphone Samsung Galaxy A55 A55 5G Varian termurah dari Samsung Galaxy A55 5G ini dijual dengan harga nyaris menyentuh angka 6 juta Dengan harga segini Kamu akan mendapatkan sebuah smartphone dengan build quality yang bagus banget menurut saya Frame-nya metal dan back cover-nya kaca Bener-bener terasa kayak flagship banget gitu loh Buat brand yang suka ngaku-ngaku smartphone mid-range mereka seperti flagship gitu Harusnya kalian malu sama hape ini Karena tanpa dia claim Dirinya kayak flagship Saya yakin semua orang yang pernah megang hape ini akan berkesimpulan Kalau hape ini rasanya mirip banget kayak flagship sob Ini tuh solid banget sumpah Hape ini bukan hape sempurna Secara overall memang oke Tapi ada beberapa catatan yang harus kalian tahu Pertama adalah ukuran bezelnya yang tergolong tebal Lalu SOC-nya yang menggunakan Exynos Yang mana kayaknya banyak banget haters dari Exynos ini Walaupun saya yakin semua yang bencaya Exynos belum tentu pernah pake SOC ini Lalu dia hadir tanpa kepala charger, tanpa antigores, bawaan, dan tanpa softcase Jadi saran saya Kalau kalian beli hape ini segeralah beli softcase atau antigoresnya Mengingat hape ini berat dan licin Jadi kemungkinan jatuh secara gak sengaja jadi semakin besar Pertanyaannya apakah layak hape ini dihargai 6 juta kurang sedikit Menurut saya untuk sebuah smartphone Samsung sudah pasti sangat layak Seperti pepatah yang mengatakan ada harga ada rupa Jadi kalau kalian punya budget 6 juta dan pengen punya hape dari brand besar plus ganteng Kayaknya Samsung Galaxy A55 5G ini bisa kalian jadikan pilihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!